Halo selamat malam bersama gua Tom 89 dari font graph video tech di episode video kali ini gua akan sedikit nge-review update terbaru dari Adobe Lightroom ya buat kamu yang belum punya aplikasinya bisa kalian download di Play Store sebelum kita mulai video tutorial ya buat kamp rangkaian jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan tombol lonceng seperti ini untuk dapatkan update video terbaru dari font graph video text langsung aja kita buka aplikasi Adobe Lightroom ya dan India Adobe Lightroom dan disini ada update terbaru ya ini ada akun saya juga jadi kalian tinggal aktifkan metadata untuk melihat eksip data kita sender terbaru lalu bagaimana cara meng-add fotonya ke galeri langsung kita tekan add foto disini nah biasa untuk yang awal dia ada bacaan time ya disini saya pindahkan ke menu device jadi dia otomatis mencari folder disini sudah ada satu foto yang sudah saya sediakan untuk diedit ya ini dia ada foto-foto yang sudah saya edit menggunakan touch-re-touch dan akan saya finishing di Adobe Lightroom ya pilih kemudian tekan add dan sini masih proses menunggu fotonya selesai ya ini foto sudah selesai diimpor lalu kita buka sebelum kita mulai video tutorialnya kita lihat dulu ada menu apa saja sih di update terbaru dari Adobe Lightroom ini sini ada edit info nah ini untuk mengetahui data eksip kita kemudian di sini ada red untuk memberi rating pada foto saya akan lima kita kembali ke edit di sini ada crop lalu ada pilihan crop kalian tinggal bisa pilih sesuai yang kalian yang mau di sini ada untuk ngatur kayak semacam detail noise reduction untuk menghilangkan noise dan sini juga ada color color BNW kalian bisa memilih filter-filter yang kalian inginkan ya Hai dan di menu sini untuk mengatur kayak semacam exposure contrast highlight shadow white black dan lain-lain ya sini untuk mengatur temperatur untuk untuk atur piknet dan di sini untuk mengatur lens correction ya kita nyalakan saja Hai ke langsung aja coba kita edit ke menu tools dulu ya di sini saya akan edit di sini saya akan crop menjadi tujuh mending lima ya contoh seperti foto ini kemudian tekan tanda centang lalu kita menu di sini detail untuk detailnya pertama saya akan menurutkan eh reduce noise dulu di nomor dua ya Hai jika sudah tekan tanda centang lagi dan masuk ke exposure time nah seperti ini lalu kita edit Hai contrast Hai kalian tinggal pilih sesuai selera kalian ya kita bisa dinaikkan hai 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 lalu sini untuk temperatur nah untuk webnya kalian juga bisa ubah menjadi eh sebagai suit auto atau custom sini saya pilih custom hai 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 ya contoh seperti ini Hai hijauan lalu kita bisa sesuaikan dengan selera yang kita mau ya ke sini ada piknet Hai line correction nya saya aktifkan ya sudah ya Hai ini foto sebelum di edit menggunakan Adobe Lightroom hai 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 masih proses Hai ini foto sudah di edit menggunakan Adobe Lightroom Hai lalu Hai itu untuk mengetahui soal histogram seperti ini Hai untuk set kita sini tekan Hai untuk sep galeri kalian bisa tekan ini Hai kemudian sep2 galeri Hai pilih yang Hai limit Hai tuh 24 8vx Hai lalu biarkan foto ini selesai mengsep ya jadi dibutuhkan kesabaran Hai ya fotonya sudah berhasil sep2 galeri Oke langsung aja kita keluar dari aplikasi Adobe Lightroom Oke sop jika video tutorial ini bermanfaat jangan lupa klik tombol like dan share ke teman-teman atau ke media sosial kalian jika nanti ada pertanyaan lebih lanjut kalian bisa mesen saya di twitter Tom89 atau bisa kalian bertanya di ID lain saya Tom89 dari saya saya rasa cukup video tutorial kali ini dan salam ciprat Hai Terima kasih telah menonton!